Halo Friends, mungkin kita masih belum akrab dengan nama teknologi kali ini, dan apakah AR sama fungsinya dengan AI? Dan oleh sebab itu, tepat di video kali ini, saya ingin membahas tentang apa itu AR, dan apa saja fungsinya. Seperti apa pembahasannya? Nantikan setelah yang satu ini. Namun seperti biasa, bagi kalian yang suka dengan konten video seperti teknologi, jangan malu-malu untuk tekan tombol subscribe di bawah video ini, karena subscribe itu gratis. Mari kita mulai. AR dalam dunia teknologi merupakan singkatan dari kata Outmented Reality, atau jika diartikan di dalam bahasa Indonesia, memiliki arti Realitas Berimbu, atau Realita Tambahan. Apa maksudnya? Di dalam dunia teknologi, AR merupakan suatu teknologi yang menggabungkan dunia realita dan dunia maya. Dan kita sebagai pengguna akan merasakan tambahan-tambahan dunia maya yang menyatu dengan dunia realita kita. Contoh AR ini ada dalam suatu permainan yang sedang booming di tahun-tahun lalu. Apa itu? Yaitu permainan Pokemon Go. Ya, permainan yang dimana kita harus berjalan di dunia nyata dan mencari keberadaan Pokemon-nya melalui sebuah perangkat handphone kita. Inti dari AR ini adalah, dunia realita kita digabung dengan dunia maya yang menimbulkan seperti efek-efek benda lain, sehingga dapat melihat lebih banyak objek gambar. Lalu, apakah AR sama dengan AI? Tentunya beda ya, karena AR merupakan tambahan dunia realita, sedangkan AI merupakan kecerdasan buatan, sehingga mereka berbeda jalur untuk fungsinya. Jika begitu, bagaimana pengoperasian teknologi AR ini? Dan berwujud seperti apa? Pengoperasian AR membutuhkan benda tambahan seperti kamera, kacamata AR, webcam, atau alat output device seperti monitor atau HMD, yang membantu agar benda maya tersebut dapat dijalankan secara real-time. Lalu, apakah AR ini bisa ada di dalam handphone kita? Tentunya bisa ya, jika sistem pada handphone yang kita miliki memadai dan tidak ada masalah. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Wildan, pamit undur diri, dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!